2018 menjadi awal The New Element of the Year. Hadir dengan konsep baru setelah kompetisi terakhir yang digelar 2014 lalu. Kini sosok pria inspiratif sebagai heart influencer adalah sosok yang dicari. Jadi tidak hanya beri kontes, ini nih tujuan utamanya. Makanya kita mau menginspirasi lebih maksimal, menginspirasi lebih optimal. Gimana caranya kita cari konsep yang bisa menginspirasi mereka secara optimal, menginspirasi cara hidup sehat gitu, gaya hidup sehatnya. Dan ketemulah akhirnya kita berani untuk mengubah konsep yang The New Element of the Year ini. Jadi supaya lebih relevan dan supaya lebih optimal lagi gitu cara kita menginspirasi pria-pria untuk hidup sehat. Nyeleksi lebih dari seribu heart influencer, ini dia 12 keren finalis. Kedua belas pria ini memiliki latar belakang profesi yang berbeda, mulai dari dosen hingga dokter. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Kemudian motivasi saya sebenarnya sederhana. Selama ini saya mengajar jadi dosen itu karena saya percaya edukasi bisa merubah hidup orang. Tapi saya sudah sampai di titik di mana saya merasa edukasi aja gak cukup. Kalau kita mau bahagia, kita itu harus pintar. Selain pintar itu harus sehat juga. Di gelar kamis malam, Grand Finalis memperebutkan gelar The New Element of the Year, First Runner Up, dan Second Runner Up. Pemenang kompetisi akan menjadi host YouTube channel Element. Selain itu, Grand Finalis juga berkesempatan memenangkan special awards, yaitu The Best Social Media Influencer, sosok yang aktif mengkampanyekan gaya hidup sehat di media sosial, serta The Most Videogenic bagi yang berpenampilan paling menarik dalam video. Esther Kramer, Andresa Putra melaporkan untuk NET. Jangan lupa saksikan malam Grand Final The New Element of the Year 2018 di YouTube channel NET Media Sama pukul 20.30. ELEMENT, KOMPING!